Polda Metro Jaya Di dalam pelaksanaan pendidikan ini Kami diawasi langsung oleh Mabes Polri Di audit investigasi oleh Mabes Polri Dimana tim Mabes Polri ini dikuturai oleh Langsung oleh Bapak Kadir Propang Polri Dan dua wakilnya dari bintang satu Yang berasal dari Irwasun dan dari Bareskri Kenapa ada tim audit investigasi dari Mabes Polri Ini dikandung maksud Apakah kewaksanaan pendidikan Yang dilakukan oleh pendidik-pendidik Polda Metro Jaya ini Sudah on the track Di dalam proses perjalanan pendidikan ini Sudah kurang lebih 66 saksi yang kita periksa Kemudian dari beberapa saksi Yang kita lakukan Sejak 2-3 bulan belakangan ini Mengerucutlah pada dua orang yang diduga Sebagai pelaku penyiraman terhadap korban Mungkin saya ingin memberi gambaran tekan-tekan yang Jangan lakukan oleh Bapak Kadir Propang Polri Jangan lakukan oleh Bapak Kadir Propang Polri Jangan lakukan oleh Bapak Kadir Propang Polri Terima kasih.